Nah ini nih yang gue tunggu-tunggu coy Selamat siang om, dengan om Mali Saya dari kawasan itu, ada unitnya Sesuai pesanan om, warna biru Mau di parkir disini tuh gimana om? Ini langsung diturunin aja ya Bisa kok diturunin gitu? Bisa, siap Oke, siap Nah ini adalah motor Baru gue, W175 yang baru nyampe Disini gue masih penasaran Kalau motor baru nyampe Prosedurnya apa aja nih? Gimana ya pak? Prosedurnya apa aja ya? Dicek terlebih dahulu pak Untuk chatnya semua Temu tadi nanti cek Nanti hampir jalan Kita coba motornya Sampai kita kasih tau apa yang perlu Kalau misalkan mau nyalain motornya agak sulit Dibantu sama cek aja om Ceknya sebelah sini Nanti dinaikin aja Oke Tapi jangan lupa om Ditulungkan kembali Oke 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 Nanti kalau sudah nyala Apabila dia langsung nyala Tidak perlu sambil cek Di sini dia nggak ada indikator bensin Paling dibantu sama keran aja om Kerannya gimana tuh? Untuk kerannya kita on Nanti apabila omnya kehabisan bensin Diputar aja Di res Seperti ini Nanti apabila ada kebocoran Atau apapun Ditutup di off aja Untuk selebihnya juga sama om Untuk kunci-kuncinya Ada di dalam Tarik aja om Tarikan langsung Bodinya Bodinya Gini Saya takut Apa pun kunci Atau salah kunci Oh dilepas Betul Oh Jadi disini Ini dibakar dulu berarti ya Udah ya Tarik atas aja Oke sip Ini tuh Kita disini coy Oh masih takut-takut tadi Oke Coba deh Dideketin deh Biar orang bisa ngeliat tuh Jadi ini Kita arah disini Buat barang-barang yang diperlukan Kalau karena-karena Dijangkan Jadi perlu tuh Abis itu ini buat Lutupnya Nah tuh Kan ketahan Nah ini Semuanya lengkap tuh Kabel rapi juga Jadi tutupnya mana nih? Nah coba kita tutup lagi Tuh ini tutupnya Tutup lagi Kita kasihin disininya Nah ini yang satu ya Oke dia Sip Agak ditekan aja dia Saya masih takut Oke Sudah rapet Ini kita kunci deh Ini diputar semua sini Oh ini diputar lagi Oh gitu ya Lagi Kini lagi Sudah kencang lagi Mantep-mantep Serbisnya Gue belum pernah punya motor klasik Klasik kayak gini Jadi gue masih harus belajar-belajar lagi Jadi masih agak kaku-kaku Tapi Seru juga coy Mencoba sesuatu yang berbeda ya Mantap Oh ya pak ada apa lagi ya Selain itu yang harus saya ketahui Nah ini ada buku servicenya Untuk servicenya Dia dapat 4 kali pak Untuk pertama Dia dapat oli sama filternya Untuk kedua Ketiga keempat Hanya jasa servis saja Berlaku untuk di kawasan kemana saja Yang penting dilihat resmi Di luar kota juga bisa Silahkan Untuk pertama Dia dapat oli sama filter Di kilometer seribu Atau di dua bulan Yang mana di bulan saja Gitu Dan ini ada kartu JBR Gunanya Apabila bapak terjadi Mau gog di tengah jalan Nanti tinggal hubungi ke sini Layalan 24 jam Nonstop Tapi kartu ini masih belum aktif Apabila mau diaktifkan Ini ada preminya Preminya itu Rp380.000 Untuk satu tahun Oke Dan ini Kegunannya agak banyak Tapi tidak diwajibkan pak Apabila bapak Mau menggunakan silahkan Tidak di lupa Ini kalau mau aktifkan harus ke By phone saja ke marketingnya Nanti kita bantu untuk aktifkan Oke berarti saya perlu ke sana juga nanti Terserah bapaknya Hasil data saja paling Betul Siap Sama untuk service Itu service pertama harus Rp1.000 Atau Rp500 ya Kalau itu yang penting Bulannya saja pak Jangan sampai lebih Dari bulannya Service pertama Betul Untuk pihak kawasakit kan sebenarnya Kita hanya sampai 2 bulan saja Atau 1.000 Jadi kalau untuk penggunaan kukin Maksimal 1.000 Maksimal 1.000 Betul Kalau penggunaannya Hanya untuk Simpanan rumah Kalau bisa setiap 2 bulan Sudah di service Jadi tetap prima untuk kendaraannya Oke berarti untuk semuanya sudah lengkap Itu berarti Apa saja tadi Buku service Sama perdomannya Oke Di sini Di dalam Ada buku jaringan Ini untuk dealer resmi Yang ada di Indonesia Oh ada semuanya tuh Catatannya Betul Jadi saya sudah tidak perlu Nyari-nyari lagi Betul Sudah terdata di sini semua Siap Siap Silahkan Berarti ini sudah Semua ya Sudah semua Nanti kalau misalkan ada apapun Tinggal berencone aja kita Ke dealer Atau ke nomor yang terakhir disini Oke itu tadi semua prosedurnya sudah dijelaskan Ada lagi gak sih pak Yang perlu kita tahu Nanti kalau misalkan ada apapun Tinggal hubungi ke pihak kita aja Oke siap Berarti Ini tinggal Bawa motor aja Siap Tinggal langsung dicoba aja Jadi itu adalah proses penerimaan motor Baru gue W175 Nah ini kalian pasti penasaran kan Ini adalah motor Salah satu motor Yang dibilang paling irit Dengan tangki 13,5 liter Habis itu CC 175 Oke abis ini Gue open nyobain motornya Gue open ngisi bensin Habis itu kita cek Berapa lama Yang bisa bertahan Dengan tangki 13,5 liter ini Oke Yuk kita langsung Nyobain motornya Oke bismillahirrahmanirrahim Kita udah di motor W175 Yang tadi ada di video Sebelum kita lanjut dulu Ini bukan setelah motor datang Gue langsung coba Jadi setelah motor datang Gue mesti nunggu plat dulu Tapi karena gue ke blood riding Jadi gue nyobain dulu Selama berapa hari Makanya kilometernya udah 87 Selama gue coba itu Gue belum pernah ngisi full Jadi kalau gue gak jelasin nih Ini videonya jadi bullshit nih Jadi gue nyeritain apa adanya kan Nah makanya sekarang gue mau ke pom bensin Gue mau ngisi full Sama temen gue si Davi Dia pake ninja 250 yang masih baru juga tuh Dada dong Dada dong Ini kita mau lanjut dulu Ngisi bensin Asus gue sambil jelasin di jalan deh Bismillahirrahmanirrahim Oke banyak dari kalian yang bertanya Kenapa W175 Kenapa bang kok ngambil W175 Lo ini kan biasa pake motor-motor jaman now Nah W175 ini motor jaman now kok Tapi dia dijadikan dia ngambil konsep klasik kayak dulu Dia gak ada beberapa teknologi-teknologi jaman now gitu kan Jadi motor ini yang gue liat itu adalah seninya cuy Seninya ini gila Ini motor kalo kalian liat instagram gue Itu gue udah ngepost motor gue Eh motor gue W175 ini kan Nah saat gue post Kalian bisa liat sendiri betapa nyeninya ini motor gitu loh Gue mau ngambil W175 ini Gue tidak mengincar power Gue mengincar seni Saat gue bawa motor ini selama berapa hari ini Gue jadi merasakan indahnya dunia ini Gue selama pake motor dulu Ya kalian bisa tau gue agak ngebut kalo bawa Itu gue tidak bisa menikmati jalan sepenuhnya gitu loh Saat gue pake motor ini gue menikmati banget gitu loh Gue bisa ngeliat pepohonan Ngeliat jalan raya yang gak warna hitam doang Ternyata ada yang warna abu-abu Atau putih atau apa ini Bener-bener gue menikmati gitu loh Dan sekarang ini motor Salah satu keunggulannya adalah ini irit mampus coy Iritnya ngaco ini motor Jadi gue sempet pake Gue isi Waktu itu 20 ribu Itu udah sampe 70 km apa Itu dari nol banget Abisnya gue abisin sehabis-habisnya Abis itu gue aja Nah ini kan masih ada sisa-sisanya nih Sisa-sisanya itu Mau gue isi sampe full Selanjutnya bakal kita bahas di video yang ketiga Di video yang ketiga itu gue bakal bahas daily ride Setelah berapa hari gue pake motor ini Gue pake buat semua perjalanan Nah nanti itu di video ketiga Sekarang kita ngisi bensin dulu Gue kapan liat tangki yang 13,5 liter ini Bisa diisi berapa kalo full Kalo sekarang mungkin Abis itu gue mau Nah itu kita nyalip dulu Itu kita mau ngeliat 13,5 liter ini Bisa diisi Berapa 13,5 itu kalo diisi Shell V-Power itu Mungkin Shell itu sekarang berapa sih 11 ribu hap kalo ngemasalah 11.000 itu bisa Berarti sekitar 140an Gitu ya Nah gue waktu nanya-nanya sama temen-temen Itu sebelum ngambil ini gue nanya-nanya dulu Karena ada yang punya juga Gue nanya bahwa kalau lo ngisi full Itu lo udah tempuh 350 kilo pun Gak bakal abis Dia pake buat touring gitu loh Wah etan Niki Aksen jagonya kok udah keluar Nah makanya ini kita otw ke Shell Gue mau nyoba sendiri Betapa irit yang motor ini Dan ini motor Ya banyak yang bilang Bang kenapa lo gak ngambil Matic aja Kalian bisa lihat dari pengalaman gue saat pake Matic Gue tuh begitu Eh sebentar ya maaf ya pak Gue tuh ada begitunya lah Gue crash gitu-gitu Abis itu gue beli kopling Gue jadi menurut gue kopling tuh jauh lebih aman daripada Matic Dan itu bakal gue jelasin lebih langkape lagi di video 3 Pokoknya kalian tunggu aja di video 3 Gara-gara ini sekarang kita ngisi bensin doang Gue ulang terus sampe kalian pusing nih Oke deh Daripada gue banyak bacot disini Mending kita lanjut aja Langsung ke pump bensin shell nya Let's go Bismillah V-power Ini V-power atau enggak ya mbak Kalau motor gini V-power apa V-power ya Dia masih karbu sih Ya udah deh V-power full deh Oke Ini masih diisi Atau mesinnya Oke Biar pake kartu bisa mbak ya Pake debit Bisa saya enggak bawa cash Ini tangki segini ini 13,5 liter nih Dan ini kayaknya enak nih dibawa touring ke Solo nih Wah lama juga ngisinya Sampai full habisnya Kosong banget ya Emang sengaja dikosongin sih mbak buat video Kenapa Enggak di fullin aja Yang penting sefull-fullnya dia seberapa itu Besar juga tangkinya ya 12 Oke dikit lagi 13 Cukup kayaknya Itu udah tumbah-tumbah gitu 12,77 150.000 Oke Ini langsung berat nih motor kode Gini Oh iya disitu aja ya Oke Saya majuin dulu motornya Bismillah Layar dulu Ini mas Oke jadi totalnya 152.602 Diisi 12,77 liter Dari kapasitas tangki 13,5 liter 13,50 mungkin 13,5 liter Oke makasih ya mas Oke Jadi setelah diisi Kita akan nyoba di daily ride video 3 Seberapa irit video ini Dan Oh iya sorry nih gue gak pake jaket Karena semua baju gue kena basah Kena hujan Jadi gue mau gak mau gini Oke Itu aja video ngisi bensin W175 Untuk selanjutnya Secara spesifikasi lengkap Motornya bakal gue Share di video 3 Seperti yang udah gue ulang 80 kali ada tadi Oke deh guys Itu aja dari gue Please ride safe as always We see you in the next vlog Gue jalan-jalan dulu Gue udah bye Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax